. Seri ke-13 MotoGP Aragon 2021 akan dilangsungkan pada akhir pekan ini, Jumat sampai Minggu tanggal 10 sampai tanggal 12 September 2021. Fabio Quartararo diharapkan dapat memberikan penampilan luar biasa untuk bersinar di Aragon. Namun, pemimpin klasemen itu diselimuti keraguan dan rasa pesimis yang luar biasa. Pasalnya di sirkuit ini, Fabio Quartararo tidak terlalu sukses dalam 3 start MotoGP-nya, dengan posisi kelima sebagai hasil terbaik 2 tahun lalu. Tahun lalu, pembalap Perancis itu meraih pole position tetapi kehilangan poin dalam balapan. Meski demikian, Quartararo berharap dirinya ada kemajuan tahun ini di Aragon. Ini adalah sirkuit di mana saya cepat, karena saya mendapatkan pole tahun lalu, tapi saya merasa tidak enak di sana, kata Quartararo, dikutip dari motorsport.com. Saya tidak pernah benar-benar konsisten dalam balapan ini. Tahun ini adalah waktu yang tepat untuk benar-benar mencoba mendapatkan kepercayaan diri di sana, katanya. Dan dengan kepercayaan diri yang kuat di tahun ini, dirinya berpikir, kami akan mampu membuat balapan yang luar biasa. Sirkuit Aragon adalah satu-satunya sirkuit yang benar-benar ditakuti Quartararo di akhir musim. Ini adalah sirkuit yang tidak terlalu saya sukai, tapi saya suka sirkuit Misano, pungkasnya. Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, jadi salah satu yang tersukses di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol. Akhir pekan ini, ia bertekad untuk mempertahankannya. Marquez masih berjuang untuk mengembalikan kondisi fisiknya seperti semula. Itu juga yang menyebabkannya selalu gagal memperjuangkan hasil positif di beberapa balapan musim ini setelah kembali di Portugal. Bahkan, Marc Marquez harus menggunakan penghilang rasa sakit di GP Austria untuk berupaya merebut hasil maksimal. Di Silverstone, Marc Marquez memperlihatkan sedikit peningkatan dan tampaknya mampu memperjuangkan posisi lima besar, bahkan podium. Sayang, senggolan dengan pembalap ramak racing, Jorge Martin pada lap pertama membuatnya gagal menyelesaikan balapan. Oleh karena itu, Marquez bertekad untuk membayar kekecewaan tersebut dengan meraih poin besar di Aragon. Seperti diketahui, Marquez telah memenangi lima balapan di trek sepanjang lima kilometer sejak debutnya di MotoGP delapan tahun lalu. Saya selalu menikmati balapan di Aragon, dan kami memiliki hasil yang sangat bagus di masa lalu, kata Marquez seperti dikutip boxrepsol.com. Tapi, kami tak bisa bergantung pada hasil di masa lalu, di 2021 kami akan datang dengan situasi yang berbeda. Jadi, kami akan melakukan pendekatan untuk akhir pekan ini dengan cara yang tepat, melihat level kami dan melihat apa yang rival lakukan. Senang rasanya bisa kembali ke Aragon setelah melewatkannya di 2020. Semoga kami bisa memberikan atraksi yang menarik untuk fans. Dalam beberapa balapan terakhir, kami cukup dekat dengan pembalap terdepan. Jadi, tujuan kami adalah untuk melanjutkan bentuk terbaik dan melihat apa yang mungkin kami lakukan, ucap Marquez. Rekan setim Mark Marquez, Paul Espargaro, juga memiliki misi besar di MotoGP Aragon. Pembalap 30 tahun itu berharap dapat melanjutkan performa apiknya di Silverstone. Konsistensi yang diperlihatkan sepanjang balapan di Silverstone juga meningkatkan motivasi Espargaro untuk menghadapi sisa seri musim ini. Saya sangat senang balapan di Aragon, pada akhir pekan di Silverstone menjadi salah satu yang terbaik bagi kami, ujar Espargaro. Di masa lalu, Honda jadi motor yang ingin coba saya kalahkan di Aragon dan sekarang saya mengendarainya. Jadi, saya benar-benar penasaran untuk melihat apa yang bisa kami lakukan akhir pekan ini. Kami datang dalam momen yang bagus setelah akhir pekan yang kuat di Silverstone dan saya senang kembali balapan. Mari lanjutkan pekerjaan untuk menyelesaikan musim dengan kuat dan terus mempelajari banyak hal, tutur Espargaro. Alex Espargaro, sudah menyumbangkan podium untuk Aprilia di MotoGP 2021. Reader Spanyol itu mau lebih di MotoGP Aragon. Podium ketiga digapai oleh Aprilia di MotoGP Inggris 2021. Alex Espargaro yang membawa pabrikan Italia itu meraih podium pertama di kelas MotoGP. Bagi Alex Espargaro, podium di Silverstone ini juga berarti spesial. Dia meraih podium kedua setelah terakhir kali di MotoGP Aragon 2014. Kala itu, Alex Espargaro masih membalap bersama Forward Racing Yamaha. Dia menggapai podium kedua di MotoGP Aragon 2014. Akan membalap di Aragon akhir pekan ini, Alex Espargaro pun senang akan beraksi di sirkuit favoritnya. Aragon adalah sirkuit yang saya suka. Kami sedang di performa bagus sekarang. Wajarnya di Aragon, motornya selalu kompetitif. Kami mempunyai mesin yang fresh di sana. Jadi, tunggu saja, kata Alex Espargaro dilansir dari crash. Tampaknya itu juga bukan sirkuit favorit dari Fabio, jadi balapan akan sedikit lambat. Kami harus berjuang untuk podium lagi, itu pasti. Tapi ini apa yang saya katakan setiap pekan. Akhirnya, saya sudah finish di podium. Jadi, di Aragon mau lebih, saya merasa bahwa kami siap berjuang lagi untuk podium, kata Alex menambahkan. Alex Espargaro akan ditemani oleh rekan setim baru di MotoGP Aragon. Mavrik Vinales akan menjalani debut bersama Aprilia di akhir pekan ini. Yamaha dan Mavrik Vinales telah resmi berpisah. Namun, kedua belah pihak tampaknya masih saling perang dingin dan melontarkan kata-kata yang saling menyudutkan. Terbaru, Managing Direktur Yamaha Lin Jarvis, mencoba menyerang balik sikap Vinales yang kerap kali berkomentar pedas terhadap tim berlogo Garpu Tala tersebut. Menurut Jarvis, Vinales adalah sosok pembalap yang terlalu banyak bicara di muka umum. Bagi Jarvis, seharusnya pembalap tak terlalu membicarakan masalah tim kepada pihak luar. Sebab ia merasa dengan mengeluh di depan awak media takkan menyelesaikan masalah. Jarvis lebih senang jika ada pembalap yang mengeluhkan motor atau kinerja tim saat rapat internal. Maka dengan begitu solusi bisa dicari dan ditemukan. Akan tetapi, nyatanya Jarvis lebih sering melihat Vinales mengeluh di depan umum. Baik saat masih di Yamaha atau sekarang yang kini dirinya sudah bergabung dengan Aprilia. Bagi Jarvis, sikap Vinales sangat tidak profesional. Pasalnya seorang pembalap seharusnya menjaga rahasia dapur untuk timnya saja, karena tentu ada kontrak yang sudah disetujui bahwa tak semua permasalahan tim harus diketahui khayalak umum. Ya, tentu saja, jawaban Jarvis saat ditanya apa ada kontrak pembalap dilarang berkata buruk tentang tim. Tentu saja ada beberapa hal yang tak boleh dikatakan ke muka umum. Anda jelas tidak bisa mencegah apa yang dirasakan pembalap, kata Jarvis, dikutip dari Speedwick. Namun, ada garis tertentu dan batas tertentu yang tidak boleh dilampaui dalam konteks seperti itu. Jelas, Anda menginginkan pembalap yang cerdas dan menghindari pernyataan negatif. Karena Anda tidak bisa menjadi lebih cepat atau meningkatkan kinerja Anda jika Anda hanya mengkritik tim Anda, atasan Anda dan insinyur Anda, itu faktanya, lanjut Jarvis. Anda dapat memungkapkan pendapat Anda dalam rapat tertutup. Tapi Anda tidak harus melakukan ini di depan umum. Contoh itu, masalah Vinales menunjukkan dengan tepat masalahnya. Mungkin seorang pembalap harus bekerja lebih di belakang layar, dia harus membangun tim yang kuat, katanya. Jarvis tampaknya mulai geram dengan sikap Vinales yang selalu memojokkan Yamaha di media. Terbaru Top Gun merendahkan suasana tim Yamaha dan membandingkannya dengan Aprilia yang dianggap sang pembalap jauh lebih menyenangkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!